BOS DORNA SPORT CARMELO ESPELETA BOS DORNA SPORT CARMELO ESPELETA penolak menghapus Moto2 dan Moto3 dari kalendur MotoGP, khususnya yang di luar Eropa. Seperti yang diketahui sebelumnya, BOS PRABAK RACING PAULO CAMPINOTI melotarkan saran agar Moto2 dan Moto3 tidak mengikuti seluruh agenda balap MotoGP di setiap musim. Menurutnya bukan karena masalah biaya atau logistik, melainkan karena melihat rating televisi. Kaminoti menyarankan agar MotoGP bisa meniru Formula One, di mana dua kategori yaitu Formula 2 dan Formula 3 terintegrasi dengan program Formula One meskipun hanya selama di seri Eropa. Di mana ide itu muncul guna mendapatkan tontonan MotoGP yang lebih atraktif. Selain itu, dengan fokus pada MotoGP, pemasaran balapan tersebut juga akan meningkat. Kaminoti sendiri ingin Dorna meniru Formula One, yakni dengan memisahkan F1 dengan level di bawahnya, mereka mendapatkan pemasukan besar karena sponsor selalu tersorot kamera. Dengan kata lain, Kaminoti menginginkan keuntungan yang lebih besar serta membatasi nilai-nilai yang lebih kecil. Mendengar ide tersebut, bos Dorna Carmelo Espeleta mengaku menolak untuk menggabos kelas Moto2 dan Moto3 dari kalender yang sama dengan MotoGP. Dorna memiliki sejumlah alasan untuk menolak saran dari bos terambak itu dengan ngotot mempertahankan Moto2 dan Moto3 diklar bersama-sama MotoGP. Yang pertama adalah animo Tuan Rumah. Untuk balapan di luar Eropa seperti Asia, Tuan Rumah memiliki kebanggaan jika pembalapnya tampil bersama dengan ajang MotoGP. Tetapi jika level di bawah MotoGP dihapus di kawasan Asia, negara-negara tersebut hanya sekadar jadi penyelenggara semata. Dengan kata lain, tidak bisa lagi melihat kemenangan kandang seperti Somika Chandra di Moto2 pada bulan April di MotoGP Mandalika, Indonesia. Sementara promotor di luar Eropa juga ingin memiliki ketiga kelas tersebut. Lalu yang kedua, faktor sejarah. Menurut Espeleta, pegelaran Moto2 dan Moto3 bersama dengan MotoGP sudah jadi serangkaian dalam waktu yang lama. Hanya saja saat itu penamaannya berbeda. Nilai historis inilah yang coba dipertahankan oleh Dorna dan Espeleta. Lalu yang ketiga, Eropa tidak selalu menguntungkan. Tidak semua penyelenggara MotoGP di Eropa menguntungkan atau menarik minat. MotoGP Perancis dan MotoGP Jerman jadi salah satu yang menyita perhatian penonton dengan penjualan tiket yang bagus. Tapi saat digelar di MotoGP Belanda dan MotoGP Italia, banyak juga tribut penonton yang kosot. Pemasukan dari iklan pada 2.8 itu juga tidak banyak. Sekali lagi, Espeleta menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah menggapus Moto2 dan Moto3. Karena kelas-kelas ini merupakan hal yang penting bagian dari struktur sejak 1949. Ia mengaku terbuka untuk semua diskusi dengan catatan program GB dengan tiga kelas tersebut tidak diubah. Terima kasih telah menonton!